Wah ternyata Vanessa Angel sebelum terjadi kejadian dia telah menulis buku tentang cara mengurus gala, putra semata wayang Vanessa. Nah di dalam konten tersebut Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah banyak sekali bercerita tentang gala anak kesayangan mereka. Vanessa menceritakan kalau gala adalah yang-yang pintar dan pengertian, gala gak pernah rewel. Kata Vanessa gala kalau diajak kemana-mana gitu, kerja, dia gak pernah nangis sama sekali malahan tambah senang gitu tambahnya sambil mengusap air mata. Febri Ardiansyah menambahkan saat itu adalah saat terhebat. Dia gak tahu mau lakukan apa untuk mengurus gala saat ditinggalkan Vanessa Angel. Febri Ardiansyah mengatakan aku gak tahu kalau Vanessa Angel bikin buka kalau cara-cara gala kalau nangis. Aku nangis baca itu, ya Allah dia niat banget untuk ngurus ginian. Kalau gala gak mau nyusu aku suruh pake duster, Vanessa pun ketawa kecekikikan. Kata Vanessa Angel, pokoknya duster yang aku pake terakhir pas peluk dia jangan dicuci. Aku bilang kamu pake aja duster aku dia pasti mau, ternyata benar mau.